Sehingga beberapa saat Eko merasa sesuatu ada yang aneh di sekelilingnya. Kesimpulannya, di kamar ini Eko tidak sendirian. Tiba-tiba... Oke teman-teman, jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan menceritakan pengalaman nyata dan mistis yang ada di sekitar kita. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, yuk kita saksikan saja ceritanya. Saat itu, Eko bekerja secara sip-sipan. Ia masuk jam 1 siang dan pulang jam 10 malam. Karena sudah waktunya pulang, yaitu jam 10 malam, Ia bergegas pulang agar tidak kemalaman di rumah. Setelah sampai di rumah, badannya itu terasa capek sekali. Terasa sangat lelah. Tapi Eko tidak bisa langsung tertidur. Maka untuk merelaksasi tubuhnya, Si Eko ini main game dan dia pikir besok juga akan masuk siang. Jadi Eko bisa lebih santai, tidak terburu-buru. Ya di pagi hari, ia bisa tidur kembali setelah sholat subuh. Karena ia masuk jam 1 siang. Itu pikirnya Eko. Akhirnya, si Eko tertidur relap sampai jam 11 siang. Dia berpikir, ah santai saja dalam hatinya. Eko pun kembali tertidur. Tapi, ada yang berbeda saat Eko menoleh. Hingga beberapa saat, Eko merasa sesuatu ada yang aneh di sekelilingnya. Kesimpulannya, di kamar ini Eko tidak sendirian. Tiba-tiba, ada sesuatu seperti ada yang menekan tubuhnya. Si Eko itu tidak bisa bergerak sampai bicara pun sulit. Eko tahu, ini bukanlah hal yang biasa. Saat itu, terdengar suara tertawa tepat di belakang kelingannya. Eko merasa seperti ada yang melingkari tubuhnya. Tapi, Eko sadar betul, saat itu Eko sedang dipeluk. Eko tak berani menoleh. Dia mengalami kesulitan untuk berteriak dan bergerak. Dan, Eko pun berusaha tetap tenang. Karena setiap Eko melawan dengan tenaga, akan semakin berat tubuhnya. Dan, Eko pun pasrah diri sambil berdoa. Agar semuanya cepat berlalu. Lalu, Eko pun memejamkan matanya untuk menenangkan diri. Tapi, dia bukan untuk tertidur kembali. Karena pikirnya nanti pun akan hilang dengan sendirinya. Namun, tiba-tiba Eko mendapati posisinya itu sedang melayang. Yaitu melayang dari tempat tidurnya. Eko pun terkejut saat melihat ada wanita berdastar putih panjang. Dengan rambut sebahu, wajah putih sangat pucat sekali. Eko tidak bisa melihat bola mata wanita tersebut. Saat itu yang Eko lihat hanya mata bulat besar dan hitam. Dia sedang tidur di kasurnya si Eko sambil menghadap ke si Eko itu. Jadi, dia itu tepat ke arah wajahnya. Saat itu, sekeliling menjadi gelap dan sepi. Seperti suasana mendung. Dan seperti hanya Eko dan wanita itu yang berada di ruangan kamar tidurnya saat itu. Eko yakin ini bukan mimpi. Tapi, Eko pun tak bisa merasakan aktivitas di luar. Dia pun heran kenapa dia tidak bisa melihat aktivitas dan mendengarkan suara di luar ruangan kamarnya. Eko merasa seakan-akan hanya Eko dan dia di tempat itu dan di saat itu. Eko pun merinding dan takut. Tapi, Eko memaksakan diri untuk berani. Tanpa sadar, Eko dibawa ke bawah. Menghampiri wanita itu dan memegang lehernya. Jadi, si Eko memberanikan diri. Di saat memegang lehernya, wanita berbaju putih, berambut kusut sebahusa sambil mengancam. Eko ini mengancam. Jangan ganggu saya atau teman-teman. Kata-kata itu, ia mengucapkan hanya untuk membawa dirinya agar dia itu berani. Sebenarnya, si Eko itu takut. Lagi pula, Eko pun sangat yakin kalau Eko tak bisa membunuhnya. Saat Eko berkata seperti itu, wanita tersebut hanya diam menatapnya. Melotot. Meski jarak sedekat itu, Eko tetap tidak bisa melihat bola matanya. Tapi, Eko yakin dia sedang melopak. Eko bisa merasakan saat itu, jarak itu semakin dekat. Itu sampai sejengkau. Matanya ia tutup karena takut. Suasana sangat mencekam saat itu. Dan tiba-tiba, Eko kembali membuka matanya. Sedangkan tubuhnya masih berat tak bisa digerakkan. Eko pun tidak ingin pikirannya itu panik. Ia berharap semua akan baik-baik saja. Dan, Eko pun berusaha agar tetap tenang pikirannya. Eko berusaha menggerakkan tubuhnya perlahan-lahan. Ia mulai bisa menggerakkan tangannya. Yaitu, dia bisa menggerakkan tangannya sambil melepas pelukan makhluk itu. Eko menghirup nafas lega. Tapi, suasana gelap, mendung, dan sepi masih terasa hingga akhirnya menghilang. Eko bangun langsung menuju kulkas di dapurnya karena dia kehausan. Jadi, pas dapurnya tepat di depan kamarnya yang belum terpasang pintu Dan menghubungkan ke ruang kamarnya dan ruang dapur Sebenarnya itu ibunya itu berada di dapur Dan sedang memasak untuk berjualan Setelah dia melihat ibunya Eko tidak menceritakan dia hanya kembali ke kamarnya Sambil memainkan ponselnya Sampai akhirnya Dia bersiap-siap hendak berangkat kerja Dan kembali pulang di malam hari Tapi Ia penasaran Apa yang dirasakan dan dialaminya Tadi malam Ia pun bercerita kepada saudaranya Tentang kejadian semalam Setelah bercerita kepada saudaranya Dia pun kembali ke kamar Dan menutup pintu Setelah mendengar penjelasan dari saudaranya bahwa Ia itu hantu Kamu dikasih tahu lihat Kata saudaranya Eko pun mengangguk-ngangguk saja Itu kiriman Ada yang belajar ilmu hitam Tapi itu bukan artinya Sengaja dikirim ke kamu Dia cuma mau ngetes saja Bukan kamu saja yang dikirim Tapi banyak tetangga juga Ada yang kena Dan banyak tetangga-tetangga lain Tapi Alhamdulillah Hantunya sudah mas suruh pergi Kata saudara Kandung lelakinya Eko cukup menyimak saja Dan semua kembali seperti biasa Hari berganti hari Dan Minggu berganti minggu Ya seminggu kemudian Ada salah seorang tetangga Warga yang konon katanya Dialah orang yang sedang menuntut ilmu hitam Dan dikabarkan meninggal dunia Karena kalah dalam mengadu kesaktian Itu kesaktian ilmu hitam Kesaktian ilmu hitam Akhirnya Semua warga yang ada di kampung Semuanya hidup damai Tanpa dihantui ketakutan di malam hari Jadi Pesan dari cerita ini Untuk apa menuntut ilmu hitam Yang gak ada manfaatnya Karena di atas langit Itu masih ada langit Sehingga Membuat takabul Dan jauh dari Yang maha kuasa Demikian Akhir dari cerita ini Semoga kita dapat Mengambil pelajaran Dari isi cerita ini Cerita ini dibuat Berdasarkan kisah nyata Yang menulis Pengalaman hidupnya Di laman facebook Kisah cerita ini Nyata dan misteri Harman pamit Dan undur diri Untuk kembali Menceritakan Kejadian-kejadian Mistis Di kehidupan kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh